Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Puji nama Tuhan bersama-sama pagi hari ini Kita bersama-sama berkumpul dalam hadirat Tuhan Kita siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur Biar sepanjang hari ini kita melewati hari bersama dengan Tuhan Kita memulainya dengan hati yang bersyukur Dengan puji-pujian, dengan nyanyian bagi Tuhan Mari bersama-sama kita siapkan hati Ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau pagi hari ini Tuhan Terima kasih kalau kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, yang sehat Tuhan kami bersyukur apapun keadaan kami saat hari ini Kami tahu kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami Sempurna dalam hidup kami Sebab itu sama-sama kami mau menaikkan pujian hati kami Tuhan Terima kasih untuk setiap kebaikanmu atas hidup kami sampai hari ini Kami mau naikkan syukur, kami bawa setiap pujian dan doa kami pagi hari ini Terima kasih Tuhan 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 Anugerahmu mempesonaku Kami bawa katakan setiap hari Terima kasih Tuhan 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 Ku agungkan, ku sembah kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, senantiasa kami meninggikan raja di atas segala raja yang layak engkau. Tuhan, mari bersama naikkan pujianmu lebih lagi nyatakan kami tinggikan engkau. Ku agungkan, ku sembah kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan. Ku agungkan, ku sembah kau Yesus Tuhan. Tuhan, ku tinggikan. Selama naikkan, ku sembah kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan. Ku agungkan, ku sembah kau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak kami mencap syukur buat pagi hari ini. Tuhan izinkan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semoga akan anugerah Tuhan berbicara bagi kami hari ini. Tuhan sampaikan isi hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Kita boleh berjumpa kembali di misbah syukur pagi hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan di hidup kita. Pagi ini saudara sebelum kita memulai aktivitas. Kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Sia-sia apapun yang kita lakukan tanpa firman Tuhan melandasi hidup kita. Baik saudara, saya akan bacakan hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 judul bunyi firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjaga hati. Ya menjaga hati saudara. Kalau sesuatu yang terlihat itu gampang untuk dijaga. Tetapi hati itu tidak terlihat makanya sulit untuk dijaga karena yang tahu itu hanya kita dengan Tuhan. Karena itu ya hari ini firman ini berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini adalah sebuah peringatan yang cukup keras saudara bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau dikatakan dengan segala kewaspadaan itu berarti benar-benar kita harus waspada. Waspada itu artinya apa? Berjaga-jaga berhati-hati waspada. Waspada itu ya seperti orang kalau mau menyeberang jalan saudara. Orang itu kalau mau menyeberang jalan kan tidak ada yang santai-santai tidak usah lihat kanan-kiri. Tapi orang kalau mau menyeberang jalan itu waspada artinya apa? Dia lihat dulu ke kanan, ke kiri, ke depan. Oh tidak ada mobil, tidak ada motor baru dia menyeberang. Jadi kata waspada itu adalah seperti berawas-awas. Ya firman ini dengan jelas berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus berawas-awas tentang apapun yang bisa masuk ke dalam hati kita. Seringkali kita bangun pagi itu sudah dengan suka cita. Kita sudah berdoa, aku percaya Tuhan hari ini aku akan melewati dengan suka cita. Eh baru kita keluar kamar saudara, dengar perkataan orang. Dengar perkataan suami, dengar perkataan istri, dengar perkataan anak atau apapun. Itu bisa masuk ke dalam hati kita dan akhirnya merusak damai sejahtera kita. Makanya saudara dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena memang ya sesuatu itu bisa dengan gampang masuk ke dalam hati kita. Kalau sesuatu itu yang tidak baik masuk ke dalam hati kita itu sangat berbahaya. Kenapa saudara bukan tanpa alasan ayat ini berkata kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena disana dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bayangkan kalau hati kita tidak kita jaga maka yang masuk itu segala kotoran, segala hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak bersih. Maka saudara ya bukan keluar, bukan kehidupan yang keluar dari hidup kita. Dari hati kita bukan kehidupan yang terpancar dari perkataan kita. Tetapi justru semua hal-hal yang merusak yang tidak baik bahkan yang membawa pada kematian itu yang keluar dari hidup kita. Ya ketika kita tidak menjaga hati kita maka damai sejahtera akan rusak. Ya makanya firman Tuhan berkata waspada dengan segala kewaspadaan. Hati-hati ketika kita mau berangkat kerja, ketemu teman di kantor, ya jaga ya siapa tahu itu akan masuk ke dalam hati kita perkataannya akhirnya kita jadi tidak damai sejahtera. Ya seringkali saudara ya kita ini sudah berusaha ketika datang di kantor dengar teman bilang eh kamu tahu enggak tadi itu saya dengar begini-begini-begini. Lalu kita tidak waspada, ya tidak berawas-awas dengan sesuatu akhirnya itu masuk ke hati kita. Damai sejahtera kita rusak, hari itu hari kita menjadi tidak ya enak dan akhirnya kita kehilangan mood sehingga kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya mari jaga hati kita karena dari situ terpancar kehidupan. Biarlah hidup kita juga boleh memancarkan kehidupan bagi banyak orang dan itu bersumber dari hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita kudus maka hidup kita memancarkan kehidupan. Sebaliknya kalau hati kita tidak dijaga maka semua yang kotor itu masuk saudara. Ya sehingga justru perkataan kita tidak menjadi berkat, semuanya itu tidak menjadi berkat. Bahkan hidup kita juga jauh dari perkenanan Tuhan. Karena itu saudara, mari buang-buang hari ini kita periksa hati kita. Kalau ada sampah, kepahitan, amarah, kekecewaan, kekhawatiran, hal-hal yang tidak terlihat itulah yang tersimpan di dalam hati. Kekuatiran, amarah, kepahitan, ketakutan. Itu mengganggu hati. Mari setiap hari kita cek hati kita apa ya yang ada dalam hatiku ini. Apakah aku ini menyimpan kepahitan sama orang? Apakah aku ini menyimpan sesuatu yang tidak baik, tidak enak di dalam hatiku? Maka bilang kepada Tuhan, hari ini Tuhan kuduskan hatiku, jagai hatiku sehingga aku boleh sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan hatiku boleh sungguh-sungguh bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Karena orang yang hatinya bersih, maka dari sana terpancar aliran kehidupan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita merenungkan firman ini saudara, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini firman Tuhan. Boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh selalu menjaga hati kami. Segala hal yang tidak baik, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang ada di hati kami. Kami mau buang itu semua Bapak, agar hati kami memancarkan kehidupan bagi banyak orang. Kalahkan bersama pujian ini saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Katakan pada Tuhan, emas yang murni Tuhan. Kau membentuk bejana hatiku Bapak. Ajar kami mengerti Tuhan, amin. Sebuah kasih yang selalu memberi bagai, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi saudara katakan, Bapak, sentuh hatiku Tuhan. Oh, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan Yesus, amin. Bagai emas yang murni. Bagai emas yang murni, bagai emas yang murni. Kau memberi bagai, air mengalir yang tiada. Kau pernah berhenti. Kau pernah berhenti. Tuhan Yesus. Jaga hati kami dengan kebenaran firmanmu, Bapak. Kalau hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hati kami, Tuhan yang tahu. Beri kepekaan kepada kami, Tuhan. Untuk sungguh-sungguh tahu apa yang tidak berkenan dalam hati kami. Biarlah kami buang itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, beri kami kekuatan untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami buang segala amarah, kepahitan, kekecewaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau beri kami, Tuhan, hati yang kudus. Hati yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada amarah, kebencian, kepahitan. Semua itu merusak hati kami. Kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu. Pagi hari ini mereka yang bangun. Setia mencari wajahmu. Tuhan berkati dengan anugerahmu, Bapak. Siap mereka yang memulai pekerjaan. Hari ini Tuhan sertai. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di mata Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah. Bahkan ibu-ibu rumah tangga yang di rumah Tuhan juga memberkati. Jauhkan dari segala marah bahaya kecelakaan. Tuntun langkah hidup kami di dalam jalan-jalanmu, Bapak. Berkati setiap mereka yang sedang dalam perkumulan yang berat. Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Yang sakit engkau sembuhkan, Bapak. Bahkan yang hari ini berulang tahun. Biarlah umur panjang di tangan kanan. Kekayaan hormat di tangan kiri. Apapun yang menjadi perkumulan kami. Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh damai sejahtera. Kami melangkah dengan sukacita di hari ini. Mari saudara kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang dalam sorga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Karena itu saudara mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah. Dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan ala roh kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku. Kau yang sentuh hatiku. Selamat pagi saudara. Selamat pagi saudara. Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara. Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara. Tuhan Yesus. Kau yang pegang tanganku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kau yang sentuh hatiku. Selamat pagi saudara. Yesus selamanya ku menyembahmu